Halo, kembali lagi dengan DS Review. Pada kesempatan hari ini, saya akan men-unboxing dan mereview salah satu kabel buatan merek lokal dari Indonesia. Mungkin kalian banyak belum tahu dengan merek ini, tapi ini adalah salah satu brand lokal dari Indonesia. Jadi, kesempatan hari ini saya akan men-unboxing dan review semua kabel yang bisa saya dapatkan di pasaran ya. Seperti ini bisa kalian lihat, untuk brandnya sendiri dari Advanced Digital. Nah, ini kalian bisa lihat, Advanced Digital ini salah satu produk lokal Indonesia. Jadi, dia memproduksi banyak macam aksesoris ya, mulai dari aksesoris handphone, aksesoris rumah tangga, dan lain-lain. Dan ke depannya saya akan berusaha untuk mencoba mereview semua produk-produk dari brand Advanced ini. Agar kalian bisa tahu bahwa produk dari Advanced Digital ini, buatan Indonesia termasuk produk brand yang bagus, yang baik. Jadi, kita sebagai warga Indonesia, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, jadi bangga Indonesia. Oke, mulai sekarang kita coba ya, kita unboxing dan kita lihat bagaimana build quality masing-masing dari kabel ini. Kita coba unboxing semuanya. Oke, jadi ini masing-masing tipe yang berbeda ya guys. Jadi, saya coba beli semua. Untuk harganya sendiri ini, sekitar 1 biji ini sekitar Rp20.000-Rp30.000-Rp30.000 tergantung di mana kalian belinya. Oke, disini saya coba. Kita lihat semua macam-macam bagaimana kualitasnya ya dari produk lokal Indonesia. Oke, disini sudah saya unboxing satu per satu. Jadi, ini nanti saya akan tes dan kita lihat bagaimana kualitasnya. Dan kita mulai dari yang paling pertama dulu ya, tipe-nya ini. Oke, disini kita bisa lihat dari kemasannya ya. Tipe-nya seperti ini, kalian bisa lihat. Terus, dia sudah 2 in 1 kabel. Jadi, bisa untuk charger dan data ya. Seperti ini, kita bisa lihat. Oke, terus kita lihat dari bullet quality kabelnya sendiri seperti apa. Oke, ini disini ya. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 1 meter. Terus, untuk bahannya sih dari plastik. Terus, kita lihat bullet quality-nya. Oke. Di sini, di sini bullet quality-nya masih kurang rapi ya. Bisa kalian lihat. Seperti ini. Oke, ini kita jujur apa adanya ya. Kita lihat di sini. Oke. Defense digital. Jadi, ini saya dapat satu produk yang bullet quality-nya masih kurang rapi ya. Seperti ini bisa kalian lihat. Oke, terus kita lihat lagi ke produk yang satunya lagi. Kita lihat semua bagaimana. Nah, kalau ini bullet quality-nya bagus yang ini. Ini dari metal ya. Untuk tipe ini, dia DC04. Seperti ini kalian lihat, guys. Kemasannya kurang lebih sama juga. Tapi, modelnya berbeda. Nah, kalau ini sih bagus ya. Rapi. Bullet quality-nya juga bagus. Rapi yang lain-lain. Oke, sip. Cuma yang ini yang agak kurang bagus ya. Bullet quality-nya. Terus, kita coba lihat lagi jenis-jenisnya. Jadi, saya coba beli semua. Agar kalian bisa lihat ya. Bagaimana sih kualitas dari advanced digital produk Indonesia. Nah, ini juga bagus. Rapi. Kita bisa lihat. Ini bodinya dari plastik ya. Bagus, tebal. Terus, ini sudah di-brided. Wah, mantep ini. Harga Rp20.000-an. Kualitasnya sudah seperti ini ya, guys. Bisa kalian lihat. Terus, kita coba lihat lagi yang ini. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau kemasannya seperti ini ya, guys. Tipe-nya sama juga sih tampilannya. Kemasan dosenya. 2-in-1. Jadi, bisa charge sama kabel data. Nah, ini. Oke, kita lihat. Bullet quality-nya. Ini sih lumayan rapi juga. Meskipun agak, apa ya. Gak kurang halus. Tapi untuk brand lokal sih ini bagus ya. Ini juga sudah seperti ini, guys. Kita lihat. Nah, ini juga plastik ya. Semacam kayak di-braided gitu. Tapi ini dari plastik. Oke, kita coba lihat. Kita lihat yang ini. Nah, seperti ini. Ya, lumayan. Bagus juga. Seperti ini. Untuk wujungnya. Dari kabelnya. Seperti ini. Oke, jadi memang ya ada juga yang kurang rapi ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa lihat kan untuk build quality-nya. Dari kabel-kabel ini. Sekarang kita coba untuk tes dayanya. Apakah dia sudah dukung fast charging apa enggak? Nah, di sini saya akan coba dengan adapter yang sudah mendukung fast charging ya. Jadi, ini 5V 2,5A sampai 9V 2,5A dan 12V 1,5A. Oke, kita coba ya. Ukur dayanya masing-masing dari kabel ini. Apakah bisa mereka dukung fast charging apa enggak? Oke, langsung aja kita coba ya, guys. Oke, kita coba dari yang paling pertama tadi. Yang mungkin build quality-nya kurang bagus. Kita coba di sini. Saya punya power bank. Kita akan coba. Power bank Samsung ya. Ini sudah dukung fast charging. Kita coba sekarang. 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 Oke. Ini sih ya, guys. Dan sekarang kita lihat dayanya. Oke. Dia hampir 9V ya. Jadi, dari kabel advance digital ini. Sudah mendukung fast charging. Dan juga. Saya sudah mencoba semuanya kabel ini juga. untuk dicoba jadiin kabel data itu bagaimana. Dan bisa. Semuanya bisa jadi kabel data juga. Oke. Yang ini lolos test ya. Dia sudah dicoba untuk fast charging-nya oke. Bisa. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini review jujur dari saya. Seperti ini, guys. Jadi, oke. Meskipun mungkin untuk kabel yang saya dapat tipe ini build quality-nya kurang bagus. Tapi, fungsinya bagus. Seperti itu. Cuma kurang rapi aja. Oke. Kita coba. Oke. Kita pindahkan dulu kabel yang pertama. Terus kita coba yang kedua. Oke. Ini juga sudah saya coba untuk jadiin kabel data. Bisa. Oke. Di sini kita lihat mengisi ya, guys. Power bank-nya. Dan kita lihat dayanya. Oke. Dia juga mendukung fast charger. Sama. Oke. Kita cek kabel ketiga lagi. Jadi, saya juga kabel yang tipe ini sudah di cek untuk komputernya ya. Tinggal dayanya lagi. Kita cek. Ini yang braided tadi. Di sini kita lihat mengisi. Terus dayanya sendiri. Mengisi coba. Oke. Fast charging ya. Sip. Oke. Jadi, kalau dari saya. Kalian jangan ragu untuk membeli produk dari Advan Digital ya. Terus. Coba saya lihat. Tes charge. Di sini sih ya. Lampunya seperti ini, guys. Bisa kalian lihat. Terus untuk fast charging-nya. Jalan juga ya, guys. Nah, ini malah lebih tinggi. 1,5 ampere ya. Tadi kan sekitar main 1,1-1,2. Ini malah dayanya lebih tinggi. Oke. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kalian juga harus membantu produk-produk lokal agar tetap terus jaya. Bisa berkembang. Bisa berkembang jadi lebih baik. Dan kita bisa, siapa tahu, bisa ke mancanegara kan jadi lebih bangga lagi ya. Kalau bukan mulai dari kita, dari siapa lagi, guys. Seperti itu. Jadi, saya akan mencoba semua mereview dari produk-produk lokal ya. Buatan lokal. Untuk melihat kualitasnya seperti apa. Oke. Semuanya udah kita cek ya, guys. Semuanya bisa fungsinya oke. Bisa mendukung fast charging. Dan juga bisa dipakai untuk dijadikan kabel data. Oke. Sekian dulu dari DS Review. Mengenai review kabel dari Advanced Digital. Apabila kalian punya pertanyaan mengenai kabel atau produk-produk dari Advanced Digital, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke. Sekian dulu dari DS Review. Terima kasih. God bless. Bye-bye.